Assalamualaikum, kembali lagi di Kupas Film, bareng gue Abi. The Hidden World merupakan karya pamungkas dari trilogi yang telah dibangun sepanjang nyaris satu dekade, menjadi bukti bahwa Dean DeBoys yang merangkap penulis dan sutradara mengalami kegamangan dan ketakutan pasca How to Train Your Dragon 2 yang telah kepalang meletakkan standar yang begitu tinggi di franchise ini, bahkan diranahani masih tiga dimensi secara keseluruhan. Siapapun yang merniat menonton film ini, sejak awal gue peringatkan agar menurunkan ekspektasi ketika installment kedua yang dijadikan acuan. Gagalnya How to Train Your Dragon 2 memenangkan Oscar barangkali bisa jadi merupakan salah satu pemicu performa DeBoys yang terasa kendur, terutama dalam penulisan naskah ketika installment kedua menjadi puncak artistiknya yang menimbulkan momen WTF ketika Disney Big Hero 6 keluar sebagai pemenang. Walau jangan salah, Big Hero 6 adalah salah satu film terbaik dari Walt Disney Animation. Karena itu di film ketiga ini tidak ada lagi nuansa fresh ketika kita sudah dihadirkan banyak hal sejak film pertamanya 2010 lalu. Kemudian diperparah karakterisasi Hiccup yang seolah mewakili DeBoys yang juga mendapatkan tekanan dari Dreamworks, gamang, dan ragu-ragu di saat seharusnya ia tampil heroik dan jorjoran. Begitu juga vilain yang kali ini disulis suarakan oleh aktor senior Abbe Ray Abraham terkesan miskes dan kekurangan daya tarik. Sementara porsi gober dikurangi dan digantikan oleh karakter Valka yang disulis suarakan dengan merdu oleh none other than Cate Blanchard yang selalu sukses mencuri spotlight. Namun dari tata produksi film ini tentu saja jauh lebih unggul dengan perkembangan teknologi CGI yang begitu pesat, kualitas animasi The Hidden World terasa lebih kaya dan jauh lebih manusiawi. Di satu momen kita akan melihat salah satu karakter menguap, tidak ada lagi motion yang terkesan animasi dan dibuat-buat. Namun terlihat begitu nyata dan mengundang decak agung. Sementara Signature DeBoys yang kita lihat di installment kedua kembali hadir di sini dan adegan tersebut menjadi highlight bagi keseluruhan film. Dua momen yang pada akhirnya mengangkat kualitas film ini ke derajat yang jauh lebih tinggi, yang pada saat bersamaan membuat God terharu, merinding, dan berdecak agung berkat keajaiban cinema yang kehadirannya terasa cukup langka dan sulit ditemui dalam film animasi manapun. Overall, The Hidden World sangat layak disaksikan dalam format 3 dimensi. Menjadi pembuka tahun ini dengan penuh warna, simpatik, walau di aspek emosional terasa cukup gagal ketika DeBoys kekurangan percaya diri dan menerapkan momen terjair kegampangan. Namun setidaknya sebagai penutup installment, meski tidak seberhasil The War for the Planet of the Apps, film ini sanggup menutup franchise dengan respectable walau masih terasa cukup prematur dari segi penulisan naskah. Boleh setuju, boleh tidak. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan menyalakan tombol bell notifikasi. Luangkan waktu untuk like jika kalian suka video ini, share kepada teman-teman yang membutuhkan informasi semacam ini. Bijaklah selalu dalam memilih tontonan. Kita jumpa lagi di episode Kupas Film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.